KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM, KANWIL KEMENKUM HAM, Provinsi Aceh Angkat Bicara, terkait desakan mahasiswa yang meminta para pengungsi rohingya di Aceh agar segera dideportasi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Meurah Budiman yang dikonfirmasi serambinius.com, Kamis, 28 Desember 2023, mengatakan, deportasi hanya bisa dilakukan terhadap orang-orang yang jelas dengan data kependudukan dan kewarga negaraannya. Untuk para pengungsi rohingya yang saat ini berada di Aceh katanya, mereka semua pada prinsipnya merupakan tanggung jawab UNHCR. Soal desakan untuk deportasi, pihaknya tentu harus berkoordinasi terlebih dulu. Untuk itu, pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan pihak pemerintah pusat terkait keberadaan para refugie rohingya. Pihaknya sedang mencari solusi untuk penempatan para pengungsi rohingya. Kepala Divisi, Kadif, Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkum HAM Aceh Ujo Sujoto menjelaskan lebih lanjut, bahwa para pengungsi rohingya tidak bisa dideportasi. Untuk mendeportasi para refugie asing itu, katanya, harus ada kebijakan pusat melalui UNHCR. Pusat dan UNHCR katanya, harus mencari reset klemen, penempatan kembali, ke negara mana mereka bisa dibawa. Meski demikian, pihak Kanwil Kemenkum HAM Aceh telah mengambil langkah-langkah terkait desakan mahasiswa tersebut. Pertama, pihaknya mendesak UNHCR segera mencari negara ketiga untuk menempatkan semua pengungsi rohingya yang ada di Aceh dan seluruh wilayah Indonesia. Seperti diberitakan, Rabu, 27 Desember 2023, ratusan mahasiswa melakukan aksi tolak pengungsi rohingya di Aceh. Aksi itu dilakukan di lokasi para pengungsi di Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh. Dalam aksi itu, para mahasiswa juga membawa para pengungsi dari lokasi itu ke kantor Kemenkum HAM Aceh menggunakan truk.